Intro Ya Tuhan, anak-anak kami yang berdoa kasih dalam penyelitian surga Kami ingatkan oleh keadaan Tuhan sebelum kami mulai workshop ini Bapak kiranya memberikan kami ikmat yang berdoa di padamu Dan supaya kami dapat belajari, tetap berbaik Dan kira kami dapat melakukan apa yang kami telah belajari Dan kiranya hal-hal yang kami belajari dapat diberikan Dan membawa kami untuk menjalankan keadaan-keadaan Tuhan Dan menghasilkan keadaan Tuhan yang menunjukkan kami Dan Yesus mengucap syukur Jadi pertanyaannya adalah hari ini Jadi selama 8 jam terakhir Kita telah membahas tentang professional evangelism Kemudian dalam 2 jam terakhir tadi pagi Jadi tadi pagi kita telah bertanya jawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan Tentang professional evangelism And the question I have is this Do you want to continue the route of professional evangelism? Apakah Anda ingin terusin ke professional evangelism? Or you want to go to start and you'll be halfway on campus ministry So I'm opening up whatever you feel that pride needs to be oppressed Then we'll take it up from there Because I had talked to Kevin and Levy One half was supposed to be professional evangelism Jadi setengahnya harusnya professional evangelism Telah ada di kampus What do you think about campus ministries? Ketika Anda mempikir tentang ministri di kampus Tanpa yang di kampus And to read the difference between campus ministries and professional evangelism And there's no difference Dan sebenarnya ada perbedaan yang antara professional evangelism Sama campus kita jujikan The only difference Yang berbeda Is one year student And the other year professional And the other year professional That's the only difference Because the people you go to school with And the people you end up working with So when you think about campus ministries What comes to mind? What are some of the ideas that you have about campus ministries? And what are maybe questions you have about campus ministries? I'm studying this session just the same way we started professional evangelism So if you have any questions or any questions I think we'll answer the question When we know the information about campus ministries When we become a campus ministries We become a professional We become a professional So if you have questions or comments When you think about campus ministries What do you think is the first one? First school First school First school First school Second school What is the first school? Family dan sekolah yang pertama adalah sekolah Taman Dede Adam dan Eve dan Awad berjuruh dan pelik-peliknya adalah anak-anak mereka yang pertama adalah gereja yang pertama jadi kira-kira kalau sekarang menurut saudara kira-kira gereja yang pertama itu apa? keluarga keluarga keluarga, ok, sekolah pertama yang pertama adalah gereja yang pertama jadi sekolah yang pertama itu melahirkan gereja yang pertama jadi sekolah yang pertama adalah gereja yang pertama jadi pikirkan itu jadi pikirkan itu the first food sekolah yang pertama Adam, Eve dan anak-anak mereka bahkan buku pendidikan aku maksudkan bukan buku pendidikan yang pertama adalah tiri buku pendidikan jadi dia bilang Taman Eden harusnya menjadi model untuk sekolah Sekarang, pikirkan tentang sekolah yang pertama. It was also the first family. But it was also the first church. Because it is what makes up the church. Inilah bagian-bagian dari sebuah gereja. What makes the church? Is it the building? Is it the building? Is it the church? Is it the people? What means the church? Is it the people? Is it the people? The building? The chairs? So when two people are together. And praying. And Christ is in the middle. The church is born. It's not the most elaborate building. The most fancy buildings. Nice chairs. Nice cameras and speakers. But where two or three people are gathered. God is in the middle. You've seen in some areas. Yes. Where you see people worshiping another church. Is God in the midst of them? Yes. And they use the church. So it changes when we invest in buildings. It changes when we invest in buildings. It changes when we invest in buildings. The school they went to. Bukanlah sekolah yang mana yang mereka pergi. But because of the teachings they received. But oleh karena ajaran-ajaran yang mereka terima. It's the teachings that they received that made a difference. Because the aim of education. Karena tujuan dari pendidikan adalah. It's not this life alone. Bukan untuk kehidupan ini saja. But it is to lead us in the life to come. So anytime education is only focused on this life. Jadi jika pendidikan kita itu cuma berfokus di kehidupan ini. We miss it. Itu sudah kehidupan artinya. Just as Ellen White says. In the book education. If you haven't read it. If you haven't read it. I encourage you to read it. I encourage you to read it. In the book education. And she says. And I'll try to find it here. On my phone. And I'll try to find it here. On my phone. The work of education. The work of education. It's beautiful. Let me do it. Chapter. Chapter 1. Okay. If you open it. On chapter 1. Page. Page 1. Okay. And she says. The very first line. The knowledge of the holy is understanding. Pengetahuan akan hal yang suci adalah. Akimat. Acquaint now thyself with him. Kenalilah. Anda harus mengenali dia. Yang berada di atas surga. And this is what she goes on to say. Dan dia berkata demikian. Our ideas of education take too narrow and too low a range. Idea kita tentang sebuah pendidikan itu sangatlah sempit dan rendah. There is a need of broader scope. A higher aim. There is a need of broader scope. A higher aim. It means more than our preparation for the life that now is. It's jauh lebih persiapan untuk kehidupan sekarang. It has to do with the whole thing. Tapi itu harus mencakup keseluruhan di mana-mana kita. And with the whole period of the existence possible of man. Dan seluruh masa-masa di mana kita, di mana manusia akan hidup. Baik itu sekarang ataupun sudah. Think about it. The school you went to. If a teacher stood there. And how this view of education. But rather they looked at you as an individual. And they looked at me as an individual. And they looked at me as an individual. And they considered the possibility of existence. Our time of existence. The whole lifetime that is possible for a person. It is not just this lifetime. It is also eternity. So education. So education. So education. As she said. It is not just a pursuit of a certain course. It is not just for this life alone. But it is also for the life to come. Do you see how education today is completely different? Because the aim of today's education. Is not to lead us eventually to God. She and she wasn't to say. In order to understand what is comprehended in the work of education. Untuk dapat mengerti pekerjaan pendidikan, kita harus memikirkan baik keadaan manusia, dan tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia. Apakah Anda pikir sekolah kita pada saat ini, apakah mereka memikirkan tentang keadaan manusia, bahwa manusia telah jatuh, bahwa manusia adalah seorang pendosa. Dan juga tujuannya adalah dalam menciptakan manusia, karena dia juga katakan di buku yang sama, bahwa semua pengetahuan dengan tujuan yang benar, harusnya membentuk kita kepada Tuhan. Jadi itu artinya, kalau Anda mempelajari fisika, kalau Anda mempelajari kimia, kalau Anda mempelajari biologi, kalau Anda mempelajari matematika, kalau Anda mempelajari matematika, tidak peduli mata pelajaran apa yang Anda mempelajari, kalau Anda mempelajari dengan tujuan dan motif yang benar, Kau harusnya menentuk kau kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah seorang dari segala pengetahuan. Jadi, jika kita belajar fisika, kimia, biologi, dan semua yang lain, Jadi, kita ingin mencari apa sih setelah prinsip-prinsip yang mendasari mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. Dan salah satu prinsip yang mendasari subjek-subjek mata pelajaran ini adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari pengetahuan yang benar. Takutakan Allah adalah awal dari pengetahuan. Itu yang kita petakan. Takutakan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Jadi, pendidikan saat ini, hari ini, sudah kehilangan arahnya. Dan dia katakan di halaman 16. Dia katakan, Karena Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan yang benar, It is as we have seen. The first object of education Salah satu tujuan yang awal, tujuan paling utama dari pendidikan To direct our minds to his own revelation of himself. Adalah untuk menuntun pikiran kita kepada It is basically to direct every mind to him. Jadi, artinya ya, untuk menuntun semua pikiran manusia kepada dia. The purpose of education Jadi, tujuan dari pendidikan Eventually No matter what you study It is to point us to God. Itu adalah sebabnya beberapa orang astronomi Especially, I think of Einstein Dan saya pikirkan Einstein Even though he wasn't an astronomer Ketika dia melakukan semua remus-reemusnya And the observation was made Dan sebuah, apa, observasi Dia telah melakukan And in match what his equation is Jadi, Pas sama Remus-reemus yang Dengan Jadi, dia membuat suatu pernyataan Bahwa Tuhan tidak main Dadu Karena Tuhan sangatlah Resisting Jadi, No matter what you study It should lead us to the knowledge of God It should lead us to the knowledge of God It should lead us to God If what you are studying Is not leading me to God Then there is a question Because she says this In the same book The purpose of education The purpose of education Is the same purpose of the spirit of the redemption Sama dengan tujuan dari penemusan So, that's why I'm a teacher So, sebagai seorang guru It's like a pastor Sebenarnya seperti seorang pendeta I'm a teacher and a pastor They have the same job Karena seorang guru dan seorang pendeta Ketika itu Memiliki pekerjaan Dan pekerjaan mereka adalah Untuk penuntun orang kepada Tuhan The foreign people Orang yang telah jatuh Kepada Tuhan So, if a teacher is teaching physics Jadi, kalau guru kita mengajarkan fisika He teaches physics Jadi, perlu mengajarkan fisika But at the end of the conclusion Tapi pada kesimpulannya It shows why we are a norm Dikatakan kenapa kita sangat tidak peduli We are amazed Kita tercengang-cengang By the complication Dengan semua keumbitan By the mystery Of the universe Which points us to a higher mind Yang menunjuk kepada suatu makhluk yang lebih tinggi If a teacher is teaching biology And they look at the eye And they look at the eye This cannot come by its own This cannot come by chance It must be true So, our teacher has the privilege To point students to work 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 That's my problem And so we see The work of true education The work of true education Bekerjaan pendidikan sejati Is to point people Adalah untuk menunjukkan orang Kepada Tuhan Amen It is to point people to God Adalah untuk menunjukkan orang Kepada Tuhan Menunjukkan orang Kepada Tuhan Now, think about The schools you went to Nah, pikirkan tentang Sekolah-sekolah yang Anda sedang pergi And all the degrees you acquired Dan semua gelar-gelar Yang Anda telah pukulkan Do you think You were being pointed to life Kepada Anda telah dibutun Kepada Tuhan Most likely not Kepada Tuhan 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 Jadi, pekerjaan kampus ministry Is to come back Untuk kembali lagi Pointing people where Menunjukkan orang Kepada Tuhan Pointing students to God Jadi, menuntun Para siswa Kepada Tuhan Mengingatkan mereka That the work of education Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Jadi, pada dasarnya Pekerjaan kampus ministry Is to restore Memulihkan Memulihkan Tujuan dari Pendidikan yang sejati Jadi, mungkin Kita pertama Lihat sekolah Eden Kemudian Kita bisa lihat Di Dua Raja-Raja Kalau tidak salah Dua Raja-Raja 4 Ayat 42 Dua Raja-Raja 4 Ayat 42 Jadi, yang kedua adalah sekolah Para Nabi Ada dua sekolah para Nabi Ada dua sekolah para Nabi Ada dua sekolah para Nabi Ada anak-anak dari Nabi Gak semua orang yang pergi ke sana Menjadi Nabi Jadi, tidak semua orang yang pergi ke sekolah Tapi, sekolah itu didesain Untuk mengembalikan Pekerjaan, pendidikan Di dalam kehidupan anak-anak Dan tidak peduli Mata kuliah apa yang mereka ajarkan Dan tidak peduli apa atau pelajaran apa yang mereka ajarkan Itu bisa Itu akan menutup orang-orang kepada Tuhan Jadi, kita maju Ke zaman zaman Yunani Dan kita sudah ada akademis Brought by Plato Jadi, Akademi Plato Jadi, sekolah-sekolah modern secara itu Modern itu terhadap Akademi Plato Kemudian mereka A change Kemudian, oh Jadi, ada perubahan Okay Let me first begin with this Jadi, mari kita mulai dengan ini Follow me closely There are some standard philosophers In the British system Jadi, ada philosopher-filosopher Yang biasa Di zaman-zaman Yunani Seperti Plato Like Aristoteles Like Socrates We've had all of these Sebelum mereka Ada philosopher-filosopher Yang pertama-pertama kali dikatakan Philosopher Dan ini disebut Malaysian philosophers Dan mereka memiliki satu pertanyaan Semua hal yang kita lihat di dunia ini Semua hal yang kita lihat di dunia ini Apa sih yang membuat mereka bisa Terkumpul Siapa yang menahan mereka semua Jadi, anda lihat sebagai If you don't have a brain You die So, yang makhluk hidup Kalau ada yang punya otak The brain holds us Jadi, otak itu yang Menahan kita Right So, they were asking The same question What holds Everything we see in the world Jadi, mereka bertanya Apa sih yang menahan Seluruh 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 So, the first one philosopher Came Jadi, filosopher pertama And he said Everything is held by water Dan mereka Dirang Oh ya Semuanya ditahan oleh air Another one came and say Everything is held by air Dan mereka bertanya And another one came and say Everything is held by fire Dan mereka bertanya Oh, api Sampai yang kelima datang And say You've given me all this Anda telah memberikan saya semua ini Tapi, apa yang menahan semuanya ini Apa yang menahan Yang tadi disebutnya Dan mereka filosofi Kemudian satu filosofi datang And say that The thing that holds all this together Dan mereka bilang Hal yang menahan semuanya ini It is called Ake Adalah Ake It's like The first principle Ake The first ground Jadi, itu prinsip pertama Dasar pertama And that's what he proposed Dan itu apa yang dia Sampaikan Diajukan So, Ake Would hold everything Jadi, Ake Akan menahan Segala sesuatu And since this was around Jesus' time And Paul's time Jadi, ini Sekitaran waktu Yesus Dan waktu Paulus I want you to take your Bibles Colossians 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 We're going to read from Colossians Jadi, kita akan baca dari Colossians Chapter 1 Pasal 1 Verse 13 Ayat 13 And we'll read from verse 13 Over to verse 17 Dan kita akan membaca dari ayat 13 sampai 17 We'll take volunteers as usual Jadi, silahkan Sebenarnya yang mau coba adalah Baca Lalu Colossians Colossians 1 Wasi 18 17 Dia telah melepaskan kita Dari kuasa ke-8 Dan menyenangkan kita Dalam kerjaan Anak-anak Ingrasih Di dalam dia Kita memiliki penulisan kita Yaitu Pengangguran dosa Agat 15 Dia adalah Kapal Allah Yang tidak Kehidupan Yang semua Terutama Dari segala Yang dicutakan Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik sehingga sana Maupun kerajaan Baik sehingga tahan Maupun penuasa Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan hidup dia Dan yang ada di bumi Dari segala sesuatu Dan segala sesuatu Ada di dalam dunia Dan yang ada di bumi Dan yang ada di bumi Dan yang tidak kelihatan Kemudian pasal Ayat 15 Kemudian pasal ayat 16 Piala Kitala tubuh Yaitu jemaah Ialah yang suruh Yang pertama Bangkit Dari antara Orang mati Sehingga Ia yang Lebih utama Dalam segala Sesuatu Jadi perhatikan Di tengah-tengah Ayat ini Paul say That he is the beginning Baru semua tahan Bahwa ia adalah Awal mula Kata yang digunakan Di sini The beginning Kata yang digunakan Terlebih dahulu Adalah Katanya sama Dengan yang Filosofor pertama Tadi digunakan Hal yang menahan Segala sesuatu Adalah Tata yang awal Jadi Paul Jadi Paul Mengetahui bahwa Semua pengetahuan Bahwa semua Pemikiran-pemikiran Mereka mencari Tentang sesuatu Yang menahan Segala sesuatu Jadi Paul Membawa pemikiran Mereka Dan dia Tengah lihat Christ Christ Adalah Yang Memegang Segala sesuatu Christ Tentang sesuatu Christ Tentang sesuatu It is the same What he uses John uses In Revelation 3.14 Jadi ini adalah Kata yang sama Yang harus Gunakan di Wahid Revelation 3.14 So There was a change Jadi ada perubahan The Platonic Academies Dari Akademi Pluto Plato They Forgot to seek That thing Which holds Everything Jadi kepada Tuhan lah yang Memegang Segala sesuatu So Plato Would come and say The highest thing That holds Everything Jadi Plato Datang Untuk Dan terang Oh Kalau ada Perti Yang menahan Sesuatu Instead of Searching The highest thing Jadi Bukannya Yang tertinggi He would say That the highest thing Is good Being good Tapi dia katakan Yang tertinggi adalah Berbuat baik Jadi pada saat itu Pencadaran akan Tuhan Berubah Karena berikutnya adalah Malalitas Bagaimana Ajar Berperyambung Do you see They change They change How it happened To mengubah Serial soal While the first people Were searching For God Clearly they were searching For God Jadi yang pertama Kalau orang itu Mencari Tuhan Mereka mencari The principle That holds everything Which they call The beginning The first principle Prinsip pertama Prinsip yang utama You know In physics There are things Called the first principles These are principles That holds all Other principles In physics So that's why today Public schools Are funnify our taxes So you can still see The influence Of Christianity Jadi anda bisa Melihat Pengaruh dari Kekristenan Now You are come Over to 1800 Jadi sekarang Kita maju ke tahun 1800 And over to 1900 Dan tahun 1900 Then comes the theory Of evolution And that becomes The decisive moment Itu menjadi moment Yang menentukan Karena ada sekolah-sekolah Yang secara Sifat adalah Sekolah Kristen For example The great schools You hear Tentu Sekolah-sekolah terkenal Yang ada Dengan Like the school Like Harvard Harvard Princeton Yale Oxford Cambridge Cambridge The highest study The highest subject You could pursue In the schools Pendidikan banking Yang bisa anda Dapatkan Di sekolah-sekolah ini Adalah teologi In fact You are not allowed To enroll in Theology Until you have completed Everything else Until you have studied Math, physics, chemistry And biology All these other subjects Jadi gak sampai anda Menyelesaikan matematika Biologi, dunia, fisika Dan subjek-subjek yang lain And then when you're finished Or if you're finished You're qualified To study theology Anda baru layak Untuk Mempelajari teologi So this school Studied as Christian schools This school school Ini awalnya Adalah School of Christian But when the theory Of evolution Begitu Gala-gala evolution Had dat That became The decisive moment Jadi Momen yang menentukan Because he challenged The existence of creation Kira itu Menangkap Eksistensi dari Penciptaan And so If creation By God Is not possible Jadi kalau penciptaan Oleh Tuhan Itu tidak mungkin So he challenged Also the existence of God Jadi itu juga Menangkap Keberadaan akan Tuhan And so In academies Jadi di akademi-akademi People spread it Turning over Because of the pressure Makai Even today The Pope Bahkan sekarang Paul Percaya evolusi Pope John Paul II He said that He believed in evolution So there was A force Jadi ada suatu dorongan Akademik force Dorongan akademis That was pushing The idea of evolution Yang mendorong ide evolusi And today Especially in America Sekarang Terbilang ide Amerika Untuk mengajarkan Di sekolah-sekolah publik Untuk mengajarkan biologi Without believing in evolution Is rare I have friends Saya punya teman-teman Saya punya saat ini Satu teman Pekerjaannya di suatu universitas Dia dikijak Karena dia meremehkan evolusi di kelasnya Jadi itu adalah moment yang menentukan ketika Suara-suara dan universitas ke universitas Ketika mereka mulai mengimpa Dan itu menjadi kelas kita Kenapa universitas? Kenapa universitas? Kenapa public ministry? Kenapa pelayanan kepada universitas publik? Karena universitas Dalam universitas Akan membentuk kita Itu membentuk pikiran-pikiran kita Ada suatu perkataan Siapapun yang memegang pikiran kita sekarang Memegang masalah yang depan Siapapun yang membentuk pemikiran kita saat ini Akan juga menentukan Membentuk masa depan kita juga Kalau kita melihat itu di sekolah-sekolah kita? Kalau kita melihat itu? Karena saya mempelajari hal ini Itu akan menentukan apa bagaimana saya berpikir Karena tujuan dari universitas adalah untuk membentuk pikiran Jadi kalau misalnya peran universitas dan universitas Kalau peran dari sekolah-sekolah Telah gagal Karena sebenarnya kan Karena sebenarnya tujuan utama dari sekolah adalah untuk menentukan orang pada Tuhan That's why we need campus ministries It makes sense Because the universities are failing us Soalnya karena universitas-universitas telah gagal And so campus ministries comes in Jadi campus ministries itu datang As a form Sebagai suatu bentuk Of evangelism Evangelisasi And as a form also of pointing students and professors Dan juga sebagai suatu cara untuk menunjuk Para murid dan profesor-profesor Kepada pekerjaan dari pendidikan nasi jati So from 1900 To 18 and 1900 And over through the 20th century Jadi dari tahun 1900 1900 sampai abad ke 21 Education has changed completely Education has changed completely Education has changed Itulah sebabnya bagaimana Open dialogue Itulah sebabnya bagaimana kita bisa berdialog Setelah terbuka dengan orang-orang lain Karena sebenarnya peran dan universitas Adalah untuk menjadikan suatu forum Untuk sebuah dialog terbuka There has to be an intellectual honesty Where ideas can be discussed If you believe in God If you believe in a Christian God And they were Muslim Then we can discuss But that is not allowed So is it the honest pursuit of knowledge Jadi sebuah pengejaran dan pendidikan yang jujur dan jujur It is not the honest pursuit of knowledge Because honest pursuit of knowledge Allows questions There is a freedom of inquiry Freedom of inquiry Freedom to ask But whenever you don't have a freedom to ask Then it's a challenge It poses a question That it is no longer true education Because Isaiah 1 verse 18 The Bible says God says Come Let us raise money Let us discuss Let's look at the issues I love that about God That even though he created me Even though he created the universe But I can go to him And reason with him Imagine if our schools Where an environment Where we can freely Discuss ideas Discuss The measure of an idea Discuss the advantage or disadvantage of an idea Keuntungan atau ketidakkeuntungan dalam suatu idea Because ideas influences people Karena ide-ide itu akan berpengaruh kepada seseorang Kita ada disini Karena sebuah ide Memang dari kita Dan tahu kanan ide apakah itu That Christ died for us Dan dia akan datang kembali Itu adalah sebuah ide But it is an idea that transforms life Tapi itu adalah ide yang bisa mengubah kehidupan Mengubah hidup Ada ide-ide Ada pengetahuan Yang tidak mengubah Itu malah mengubah menjadi kejahatan So we are here because of an idea Jadi kita ada kesini oleh orang-orang yang sedikit And look how much influence the idea of Christ has had on the world Dan lihat betapa banyak besarnya Pengaruh tentang Christus Telah mengubah kebanyaini Because Christianity is still the largest movement in the world Yang kebanyainan masih menjadi suatu pergerakan yang terbesar di seluruh Tidak melalui paksaan All of us join my choice Kita semua Rumah datang kesini karena Dilihat And by the way that's what Napoleon said When he was about to die Dan itu adalah sesuatu yang Napoleon menemukan ketika dia Dermati When they asked him He said look at Christ Ketika mereka bertanya pada Dia katakan Lihatlah pada Yesus Without armies Without armies Tanpa tentara Without soldiers Tanpa prajurim He has so many followers Yang memiliki banyak seluruh Yang saya bisa Menintahkan Hanya dengan kasih Tapi dengan saya Saya sudah maju dengan pedang dan membunuh Dan sekarang saya mati sendiri At the time Napoleon was exiled at the island of St. Helena Jadi akhirnya Napoleon itu kan dikucilkan di pulau St. Helena And he was one of the greatest army generals Dan dia salah satu general-general yang General-general yang paling hebat At the end of his life Pada akhir ilumnya Dia melihat itu And said Look at Christ And look at my life So the idea of campus ministry Jadi ide kampus ministry ini Is to restore this true knowledge Adalah untuk Mengembalikan Memulihkan Pendidikan yang setiap To education That true education Bahwa pendidikan yang setiap Selalu membawa kita lebih tinggi Amin Amin Jadi pendidikan yang setiap selalu menuntut kita lebih tinggi And so We come Jadi kita datang To our times today Pada zaman sekarang ini We've traced the history of education Kita sudah lihat sejarah pendidikan Really in the last few minutes Di dalam beberapa berita terakhirnya We've traced the history of education Kita sudah lihat Sejarah pendidikan And when you sit here And if you're sitting here You watch news You read magazines Would you say that education Is fulfilling its right purpose Apakah saat ini pendidikan Sedang melakukan Tujuannya yang benar Tidak sama selalu Education Today as it is So the purpose of campus ministry Is to recognize the influence of a university Adalah untuk pertama-tama Melihat Atau menyadari Pengaluh dari sebuah universitas Schools have tremendous influence Sekolah-sekolah memiliki Pengaluh yang sangat besar It's like working for big companies here Jadi seperti Bekerja untuk perusahaan yang sangat besar There's some big companies here Which I very well know Jadi ada beberapa perusahaan Yang sangat gede Dan sangat terkenal Let's name some of the big companies What are some of the big companies? Apa yang kira-kira perusahaan yang sangat besar? Google Apple Apple Google Let's say If you work for Google Or you work for Apple There is something about you Because the company has such an influence What are some of the best universities around here? Apa kira-kira universitas yang sekitar sini yang bagus sekali? ITB It did it Let's just think one It did it If you go there If you go there And you graduate there Clearly you won't be like any normal person Anda jelas tidak akan seperti orang-orang yang biasa saja Right? Benar Because of that institution Karena institusi tersebutnya But imagine if that institution can be influenced To fulfill the role of true education Untuk bisa memenuhi tujuan dari pendidikan yang sejati I should give you a brief history In 30 seconds Think about Martin Luther He was at Wittenberg Think about John Wesley and his brothers Mereka pergi ke Oxford Think about the morning star of reformation His name is John Whitcliffe Mereka pikirkan Mereka seberapa Bintang pajar reformator Ya, John Whitcliffe He was at Cambridge Dia dari Cambridge Kenapa? Kenapa? Menyediakan suatu platform untuk mempengaruhi. Seperti yang kita lihat tadi pagi. Kita lihat para penjurit. Mereka memiliki banyak tentara datang ke mereka. Dan mereka akan mempengaruhi mereka lagi. Jadi bayangkan semua siswa-siswa yang datang ke sekolah ini. Jika mereka ditunjuk kepada yang lebih tinggi daripada yang tertinggi. Maka dunia kita akan berbeda. Jadi kita menjadari pengaruh dari universitas. Sebab itu kita mempengaruhi universitas. Yang dapat masuk ke dalam universitas ini. Karena universitas seperti laboratorium. Seperti klub. Karena orang-orang datang di situ untuk eksperimen ide mereka. Jadi mereka seperti pabrik. Seperti pabrik Anda membuat ide-ide. Seperti pabrik. Seperti pabrik. Seperti pabrik. Dan ide-ide yang paling bagus. Anda akan jual. Jadi Anda melihatnya di Microsoft. Jadi Anda mungkin lihat Microsoft. Big Gates jatuh ke sekolah. Dan Anda menyadari bahwa dia tidak perlu pergi ke sekolah. Dan dia menyadari bahwa dia tidak perlu ke sekolah. Dan dia menyadari bahwa dia tidak perlu ke sekolah. Dan dia sadar bahwa dia punya. Dia bisa lakukan itu tanpa pergi ke sekolah. Tujuan dari sekolah. Tujuan dari sekolah adalah untuk mengajakkan kita bagaimana cara kita berpikir. Tujuan dari universitas adalah untuk mengajakkan kita bagaimana cara kita berpikir. And I want to read you a last quotation by the mark here. In the book education again. In the book education again. Chapter 17 paragraph 2. It says. Di katakan. Setiap makhluk manusia. Setiap makhluk manusia. Created in the image of God. Diberikan satu kuasa yang serupa dengan kuasa yang diberikan oleh pencipta. Individuality. Periskan. In part kemaniannya. Apa itu. Sebagai pemikiran. Pagehu yang memberi percayaan dan untuk melakukan penyiasa. Itulah Yesil. Itu kekuatan ini. Pag счит. Betulah yang dari saya hanya diberikan. Tidak berzirukan Anda. Kita memiliki kekuatan untuk berpikir dan kekuatan untuk melakukan. Bikirkan diri saya. Kita memiliki kekuasaan untuk berpikir seperti Tuhan. Kita memiliki kekuasaan untuk berpikir seperti Tuhan. Kita tidak mengerti, kan? Kita tidak mengerti, kan? Kita tidak mengerti. Tapi itu yang dia mengatakan. Itu yang dia mengatakan. Setiap manusia memiliki kekuasaan dengan kekuasaan dengan kekuasaan dengan kekuasaan dengan Tuhan. Keperibadian. 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 Tidak mengerti. Keperibadian kekuasaan dengan Tuhan. Keperibadian kekuasaan dengan Tuhan. contohnya jika ada seorang software engineer imagine building a software that measures all the carbon emission in the world and show the effects it's just an idea so if you become rich, remember me it's hard to make so it's hard to make but think about it think about it the power to think like God and not only think our soul do, create I mean if you think about when I had a friend who was a software engineer in my college I did a programming a little bit of programming and he did a software that would measure the emissions of cars just as you see the cars driving in Jakarta in the streets of Jakarta so he did a software that would measure that would measure as a car stops at a red light how much emissions the car was emit think about it the power to think and create that is what God has given us so the work of education is to tap into that and help us use it and help us use it you know science tells us that we don't even use 20% of our brain we don't I think we use like 5% so we have 95% that is just sleeping the power of education is to talk into that you've went to schools think about what schools do for us a teacher comes and gives you A, B, C, D and at the exam he wants you to repeat A, B, C, D and if you repeat it accurately then I have a name so what did you learn? you've learned to repeat but you didn't learn to create to think for yourself the role of campus ministries is to come and show things like this the role of education is not to regurgitate is not to regurgitate is not to to recycle it's not to recycle information it's not to recycle information it's not to recycle information because what happens in school when a professor gives me A, B, C, D and the exam he asks me to do the same thing it's to recycle information there's nothing that has changed it's not to recycle that's what we use only 5% how to think to create that's what God has to do 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 Ada banyak model-model yang berbeda dari kampus ministris pertama ini. Ada yang kontroversial. Jadi mereka spesialisasinya di berdebat tentang sui isu. Ada lagi kampus ministris yang sosial. Mereka senang untuk melakukan kegiatan sosial. Kemudian ada kampus ministris yang sosial. Lalu ada yang humanitarian. Mereka berhubung dengan membantu orang. Mereka tahu tentang mereka. Oh, mari kita pergi, lalu kita bangun rumah yang tinggi. Let's go feed the homeless. Let's stop sex trafficking. Ini adalah hal yang baik. Tapi jika mereka berhubung dengan pendidikan disitu, mereka tidak cukup bagus. Karena tujuan dari pendidikan setiakti adalah untuk menurutkan kepada Tuhan. Tujuan dari pendidikan setiakti harus menurutkan kepada Tuhan. Jadi jika pendidikan tidak menurutkan kepada Tuhan, kita panggil untuk menurutkan kepada Tuhan. Apakah anda pernah dengar dalam orang-orang wadensi ya? The wadensi youth. They used to tell the Bible in their jackets. Jadi mereka dulu suka tahu-tahu Alkitab di dalam jaket mereka. Lalu mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah. And they would excel akademically. Dan mereka akan benar-benar secara akademik mereka akan sangat berhasil. And one opportunity came. And ketika kesempatan datang. Your prayer of the Bible. And point people were. And point people were. To God. Amen? So there is there a biblical model of campus ministry. A biblical model must be bi-published. First it must be built on the Bible. And the first it must be built on the Bible. The Bible of this. It must be changing lives. Life must be transformed. Therefore Islam must be pointing people to God. Karena kita menuju orang-orang kepada Tuhan. It must be a movement pointing people to God. It must be a movement pointing people to God. Where you and I. Everyone. Dimana setiap orang. Is a mission. Ada seorang mission. Misya halus. By purpose. Write life transforming. Besom Alkitab. Bubah hidup. And every member is a mission. And setiap orang-betanya adalah seorang misya halus. and 건강. In your life. Dari dalam segelas... Dari dalam segelas bahan alarus. Sedangkan tujuannya. ポジ Radis Kometan aukara2. ym. Sendungan keiquatin. Dan melihat tujuannya. Di mana di mana pendudukan saat ini gagal. dan kita melihat keperluan akan memasuki istri. Saya mengambil pertanyaan sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau mungkin ada hal-hal yang lain juga? Ini adalah teori yang mungkin ada bagian praktik. Bagaimana saya menggunakan apa yang saya tahu sekarang? Dan ada bagian juga yang bagaimana secara praktik saya bisa lakukan. Jadi sebenarnya kalau secara praktik yang secara sekilas saja, kalau anda di sekolah, cari seorang teman, mulailah berdoa bersama-sama. Atau kalau anda cua sendirian, ya berdoa bersama-sama. Minta Tuhan untuk dapat mengirim penyambit-penyambit. Penyambit banyak, tapi bekerja sedikit. Bekerja sedikit. Bekerja sedikit. Kemudian berikutnya ya, cari cara untuk dapat bisa outreach. Bisa jadi, kita bikin tutoring. 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 Dan pada pengajar mereka, you'd say, let's pray. Let's pray. Dan kemudian, anda selesai berdoa, ya berdoa. Dan ketika anda selesai menyanyikan, anda berdoa. dan selesai aja kan berdoa lagi dan nanti orang-orang itu akan dapat A juga di klasnya dan mereka akan beritahu teman lain karena jika dia mendapatkan A dan dia tidak mendapatkan nama dan dia tidak mendapatkan nama sebelumnya kita berdoa, semuanya kita berdoa nanti kita ajarin mereka mereka lakukan dan bertahun mereka ceritain lagi ke teman mereka jadi Anda ajarkan mereka mereka mendapatkan A karena Anda berdoa dengan mereka mereka mungkin ada berdoa ada sesuatu tentang doanya jadi ketika mereka ada masalah karena hidup selalu ada masalah karena hidup selalu ada masalah benar ya kalau hidup ini belum masalah kan dan dia akan berdoa dia akan berdoa dan sudah mulai ada banyak cara-cara kreatif yang Anda bisa menggunakan karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk memikir dan kuasa untuk memikir amin amin ada pertanyaan pengalaman sih jadi di kabup saya itu kan mayoritas muslim pas kita setah bareng gitu kalau pas makan barang gitu jadi kadang udah pesan nih makanannya tapi kadang saya itu beda gitu kan without machine terus noti terus mereka jadi nanya kok makanannya aneh gitu jadi mulai pola makanan itu ternyata sudah menjadi satu testimoni buat mereka jadi hal kecil gitu ya jadi selain itu juga di program kurikulumnya ada pelajaran muslimnya tapi wajib diikuti ternyata biasanya ini tahu banyak tentang Advent dan tanya saya ya itu apa Kristen apa gitu dan saya jawab Kristen Advent jadi begitu banyak begitu banyak persamaan gitu ya jadi karena banyak persamaan akhirnya mereka mengenasai itu beberapa kali ini ada yang datang ke sini orang Athe jadi biasanya itu digunai gitu jadi jadi membuat saya dan ternyata masih banyak juga orang yang gak tahu tentang Advent dan pernah nanya tentang masalah sekolah sekolah disuruh ke biasanya malah membuat satu pengarahan kepada teman-teman teman-teman jadi bilang kayak gini kalau saya punya anak beli baik kalau dipilih sekolah di negeri ataupun sekolah-sekolah Kristen lain kalau masih ada sekolah belilah di situ makanya nah jadi membuat saya kalau ternyata ada yang tahu ada yang tahu tentang acara itu dan membuat saya ada yang bertantangan terluka dalam kontek masuk ke sekolah Kristen dan biarkan nanti ada pengaruh jadi keadaan nilai kelas-nya 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 tapi Anda lihat orang ini sudah tersempatik tapi Anda lihat orang ini sudah tersempatik kepada Advin dia sudah tersempatik tersempatik kepada Advin karena dia bisa berikan anaknya ke tangan Guru Advin jadi Anda bisa memberikan sebuah Advin jadi Anda bisa kasih dia sebuah Advin mungkin Anda bisa beritahu Anda mau tahu kenapa kita berbeda tapi tidak berbeda atau apa yang membuat kita spesial bukan berbeda dan Anda bilang ada pelajaran yang berwajib pelajaran Islam dalam tahun ketiga saya berkelian ada pelajaran yang berwajib yang saya harus ambil dan itu adalah kelas biologi jadi kelas itu adalah sebuah kewajiban kelas kewajib yang saya harus lulus jadi kelas itu adalah dan lulus dan lulus dan ujian akhirnya adalah ujian akhirnya dua bagian satu adalah multiple choose dan 500 yang 50% yang itu 50% dan yang terakhir adalah S oh jadi yang kedua tadi itu 50% lalu 20% terakhir adalah semua S untuk ujian akhir untuk ujian akhir dan ujian akhir itu bergantung 60% dari kita dan ujian akhir itu nilai bobotnya 60% dari nilai kelas itu jadi jika Anda gagal 5 exam Anda gagal di kelas jadi kalau Anda fail di kelas itu dan Profesor saya adalah seorang evolutionist jadi Profesor saya adalah seorang evolutionist yang berbenar roh jadi dia akan datang ke depan kelas dan dia akan berkata ke kelas dan dia akan mulai ceritakan cerita tentang Yesus berjalan di kata saya jadi Yesus mengambil angka yang pertama saat tersebut penelenggapan tersebut memulai kelas karena tersebut dia akan membuat tersebut 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 Jadi saya belajar benar-benar kelas, dan saya dapat A di ujian akhir itu. Jadi bagaimana menurut saya menjawab pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir itu ditanya kepada diri saya. Pertanyaannya adalah, jika Anda menemukan seseorang yang bukan seorang evolutionist, Jelaskan kepada saya secara sains, bagaimana Anda menyakinkan mereka bahwa evolusi adalah benar. Jadi dia menanyakan kepada saya untuk menyakinkan seorang kenapa evolusi benar. Dan saya akan menurut saya bahwa evolusi adalah benar-benar. Karena kalau saya menurut saya, saya akan menurut saya. Jadi saya akan menurut saya bahwa saya akan menurut saya. Jadi saya menurut saya bahwa, Semua yang telah mengatakan kepada kita. Mengatakan bahwa evolusi adalah benar. Tapi pada akhirnya, saya berkata, Saya berkata, Saya tidak setuju. Karena A, B, C, D. Jadi saya berkata, Saya berkata... Saya berkata, Jadi saya berkata, Saya berkata, Sama kami berkata, Dan saya berkata, Dan saya berkata, Jangan berkata, Tapi dia tidak menanggap di class, saya bergerak, dia bergerak, dan dia bergerak, dan dia bergerak. Jadi itu adalah war kami. Anda tidak menanggap, Anda tunjuk mereka, Anda tahu apa yang mereka berkata Anda. Anda tahu itu, Anda tahu itu. Jadi harus kita tahu, kalau itu adalah sebuah pelajaran di Muslim, Anda harus tahu segala sesuatu dalam Al-Quran. Apa yang membuat membaca Al-Quran itu sulit? Apakah benar-benar Muhammad yang membaca Al-Quran? Atau apakah itu adalah Al-Quran? Dan apakah kita bisa hidup dengan moralitas Al-Quran? Jadi Anda bertanya-tanya ini. Ini adalah sebuah disusaha terbuka dengan rasa hormat. Anda tahu apa yang saya katakan? Respekt. Dan Anda menunjukkan referensi, Anda menunjukkan humilitas. Al-Quran Al-Quran, dia menunjukkan referensi. Al-Quran 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 Al-Quran. Anda sudah bersimpati dengan Allah. Anda bisa tanya. Kenapa saya melihat ketidak konsistenan ini? Ketika Anda mati, apakah Anda akan terbuka ke Al-Quran? Apakah Anda jaminan akan berbuka ke Al-Quran? Jika tidak, kenapa? Anda melihat melihat surat ini. Mengapa ini surat, ini, ini, sama surat yang lain, kenapa ini dikontradiksi ini? You know, we have those in our Bible as well. How come this verse seem to contradict this? You know? And that opens up our conversation. Because we ask, help me understand. And you want to honestly understand. Most of our prejudice we have. Most of the prejudice we have is because of ignorance. Because of ignorance. So, but if you are honest with us, I want to know. What is this apparent contradiction that I see? One surah says this, but the other surah says. How come? Okay. If every Muslim is supposed to be the Quran to understand the Quran in Arabic. How come Muslim here don't read it in Arabic? If you have to preserve it in its own and its original language. Okay. Is it true Muhammad had like five wives? And is it true that the youngest was 13? These are open, honest questions. You know? Did truly Jesus walk on war? It's the honest questions we need to ask. Okay. Would you take, you can ask me, would you take a 13-year-old to be your wife? But with respect. I'm not saying go ask him this. No. But I'm giving like examples. This is intellectual honesty. Life is hard. Life is hard. Life is hard. And we need to ask tough questions. And these are tough questions. So you need to ask those questions. You need to explore those questions. For example, what question would we get as Christians? Kenapa kita memilih begitu banyak denominasi? Kita punya Adventism, ada Anglican, ada Baptists, ada Jehova Witnesses, semua ini. Bagaimana? Jadi, Anda bisa berkata, bagaimana kita memiliki Sunnis, Shia? Tentang pertanyaan, tapi percayaan sahabat cuma ya. Jadi, ini akan membuat diskusi yang terbuka. Tapi, berikan juga kebenaran hati. Dan menghormati kerjaan orang lain. Mereka sudah bersimpati. Dan itu membuka pintu untuk persaksi. Ada pertanyaan? Jadi, Anda yang ada di sini, harus belajar ini. Harus mengetahui, karena kebanyakan orang yang Anda datang berkontak adalah muslim. Jadi, Anda di sini, yang ada di sini, harus belajar juga tentang Islam. Soalnya, di sini, kita bukan. Dan saya tahu, Anda paling tidak bisa menamakan lima orang, teman-teman Anda, muslim. Dan saya tahu, Anda paling tidak bisa menamakan lima orang, teman-teman Anda, muslim. Orang-teman yang Anda datang berkontak dengan. Dan bagaimana cara Anda berkontak dengan mereka? Dan bagaimana cara yang berusaha, sebenarnya? Dan kita tidak tahu mereka yang datang dari mana. Orang-teman yang tidak tahu bagaimana mereka melihat kita. Dan bagaimana mereka melihat kita. Kita tidak berkontak dengan baik. Dan saya melihat film-teman yang melihat kita. Dan bagaimana cara itu berkontak dengan keempatan? Dan bagaimana cara itu berkontak dengan keempatan? Dan bagaimana cara itu berkontak dengan keempatan? Jadi saya akan tutup saya sendiri dengan sebuah contoh yang saya bajari tadi Saya berbagi dengan anda ketika orang Belanda pertama datang ke negara ini dan orang India pertama yang datang sebagai orang muslim Orang India pertama yang datang ke sini Mereka memberikan makanan untuk makan Dan setelah itu, mereka akan berkata, kita semua sama di atas Tuhan Jadi apakah anda Chinese-Indonesia, apakah anda Chinese-Indonesia, apakah anda Japanese-Indonesia, jepang, jepang, jepang Apakah anda Indian-Indonesia, kita semua sama di atas Tuhan Tapi ketika para Belanda datang, seorang pembantaan dan Yesus mati untuk anda Yesus datang untuk membaca anda, yang mana itu benar Tapi terseretannya, seorang pembantaan dan kata-kata majlis Ini adalah satu-satunya tersebut Jadi ini benar Ketika anda stang di sana, siapa anda akan membeli? Ketika anda berkata Ketika anda berkata, anda berkata? Ketika anda berkata, anda berkata? Ketika anda berkata peraiharaan ini? Ketika anda berkata. supermarket yang anda berkata? Ketika anda berkata. Ketika anda berkata, anda berkata. yang datang penuhi kebutuhan seorang. Kemudian, itu kan, tentu nereka pada Jesus. Amen? Amen. Alright. Any questions before we have a final closing prayer? Okay. He's pointing us to the clock, so we will ask you to pray for us. And we close. Let's pray. Let's pray. Bapak kami yang di surga, we thank you. We thank you for the awesome practice of studying the science of soul. We ask that from henceforth, you burn it in our hearts the desire to be evangelist for. Evangelist in our workplaces, evangelist in our homes, evangelist wherever we go. Whether we're professionals, you've called us to be ministers in those areas first. And whether we're full-time missionaries, you've called us there as well. Help us fulfill our role of faith. in Jesus' name. Amen. Terima kasih telah menonton